Intro Setriak apapun Rizal Ramli Teriakannya tinggal serak sekalipun Tidak akan terjadi Berjin Jokowi turun di tengah jalan Gara-gara teriakan dari Rizal Ramli Aspirasi buruh itu satu hal Harus kita dengar DPR memenuhi perintah Poin-poinnya harus didengar Tapi Pemanfaatan panggung Buruh oleh orang-orang Seperti Rizal Ramli Ini hal lain-lain Ini hanya orang-orang Cari popularitas Pansos, Pampol Panjat sosial, panjat politik Ini yang dilakukan oleh Rizal Ramli Ujung-ujungnya Biasalah Menuduh Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia Jokowi tidak proper Harus diturunkan di tengah jalan Ini kan tuduhan-tuduhan basi Bau lagi Halo Sahabat Indonesia Kita bertemu kembali Dalam Opini Rudy Edisi Hari Minggu Apa kabar Anda hari ini Mudah-mudahan selalu sehat Bersama keluarga Dan orang-orang yang Anda cintai Sahabat Indonesia Jadi Opini Hari Minggu ini Saya ingin menyoroti Peristiwa tanggal 10 Agustus tahun 2023 Ada demo besar Dari Buruh Yang Masuk dalam kelompok gebrang Katanya begitu Ada tokoh-tokohnya Said Iqbal Kemudian tokoh-tokoh yang lain Alhamdulillah Tidak terjadi Kerusuhan Atau kegaduan Yang Kita takutkan bersama Ada Percik-percik Demo Sampai malam hari Itu biasa Untuk itu Saya memberikan apresiasi Kepada Polri Terutama Yang di-backup Sepenuhnya oleh TNI Yang telah berhasil Mengamankan Demonstrasi Tanggal 10 Agustus tahun 2023 Dengan aman Terkendali Itu apresiasi saya Sebagai masyarakat Indonesia Namun ada beberapa Perspektif yang lain Di Balik Demonstrasi Tanggal 10 Agustus tahun 2023 Yang lalu Ternyata Banyak orang Menjadi Penunggang Atau mencari panggung Di balik Demo Tanggal 10 yang lalu Salah satunya Rizal Ramli Biasalah Orang ini Gak tahu kenapa Sakit hatinya Pernah dipecat Jadi menko Maritim Terus kemudian Gak tahu Selalu Menggaungkan Kemaraan Kebencian Kepada Perin Jokowi Tuntutan buruh Tentang Omnibus law Undang-undang Cipta kerja Untuk dicabut Itu seolah-olah Hanya ditujukan Kesalahan Perin Jokowi Padahal Kalau undang-undang Itu adalah Ranah dari DPR Dan pemerintah Memang Undang-undang Cipta kerja Adalah Undang-undang Inisiatif dari Pemerintah Tapi Banyak Yang mendapatkan Manfaat Dari adanya Undang-undang Cipta kerja Tapi seperti Biasa Rizal Ramli Dan kawan-kawan Selalu mengambil Mencomot-comot Hal-hal yang Tidak baik Dan ujung-ujungnya Apa Turunkan Presiden Jokowi Ini basi Permintaan Basi Dan tidak akan Terjadi Hakul yakin Tidak akan terjadi Setria Apapun Rizal Ramli Teriakannya Tinggal Serak Sekalipun Tidak akan terjadi Berjen Jokowi Turun di tengah jalan Gara-gara Teriakan Dari Rizal Ramli Aspirasi buruh Itu satu hal Harus kita dengar DPR Membunuh Merintah Poin-poinnya Harus didengar Tapi Pemanfaatan Panggung Buruh Oleh orang-orang Seperti Rizal Ramli Ini hal yang lain Ini hanya Orang-orang Cari popularitas Pansos Pampol Panjat Sosial Panjat Politik Ini yang dilakukan oleh Rizal Ramli Ujung-ujungnya Biasalah Menuduh Jokowi Memiskinkan Rakyat Indonesia Jokowi Tidak proper Harus Diturunkan Di tengah jalan Ini kan Tuduhan-tuduhan Basi Bau Lagi Karena Dituduhkan oleh Orang-orang yang sama Orang-orang yang sudah tahu Intensnya Seperti apa Jadi Saya Tertawa saja Karena apa Hampir Tidak ada Gaungnya Dan tidak ada Makna apa-apa Apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli Dan kawan-kawan Tidak akan Berdampak Apa-apa Apalagi Untuk Bisa menurunkan Presiden Republik Indonesia Di tengah jalan Memangnya Kalian Mewakili Rakyat Seluruh Indonesia Mungkin Jumlah kalian Sekian ribu Seratus ribu Atau berapa Saya gak yakin Sekian juta Apakah itu Mewakili 275 juta Rakyat Indonesia Belum tentu Dan saya yakin Tidak Saya saja Tidak merasa Terwakili Oleh aspirasi Buruh Tapi Poin-poin Keberatan Buruh Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Perlu Disimak Dan diperhatikan Oleh pemerintah Dan DPR Untuk menjadi Bahan Pertimbangan Apakah perlu Dikaji Direvisi Dan sebagainya Saya Di jurusnya Kasian Dengan teman-teman Buruh ini Capek Berdemo Dari segala Penjuru Sampai Malam Bertaruh Dengan Aparat Kepolisian Mengepung istana Tidak ada hasil Apa-apa Pemimpinnya Santai Di ruang dingin Ber AC Makan mewah Makan Nyaman Mungkin yang di lapangan Makan nasi bungkus Mungkin para buruh Tidak sadar Elit-elitnya Seperti itu Tapi ya Itu banyak terjadi Saya hanya Kasian Teman-teman Buruh saya Sering dimanfaatkan Oleh Para elit-elit Di negeri Ini Untuk melancarkan Aksi Aksi Masa Seberapapun Besarnya Tidak akan Bisa Mempengaruhi Polisi pemerintah Apalagi Hanya Sekian ratus ribu orang Apalagi Ditunggangi Orang-orang Seperti Rizal Ramli Atau apa Tidak akan Bermanfaat Saya menyarankan Kepada Mas Said Iqbal Yang kebetulan Presiden Partai Buruh Mbok Yau Merubah Strategi Untuk Menarik Masa Agar Simpati Terhadap Partai Buruh Bukan dengan Hanya Melakukan Demonstrasi Demonstrasi Seperti Harusnya Dicarik Strategi Yang lain Bahwa Partai Buruh Tidak hanya Disimpatikan Oleh Kau Buruh Semata Tapi Masyarakat Yang lain Bagaimana Masyarakat Mau simpati Kepada Partai Buruh Kalau Seperti Kemarin Tanggal 10 Buruh Demo Besaran-besaran Mengganggu Aktivitas Masyarakat Ada Ketakutan Dari Masyarakat Terjadinya Kerusuhan Dan Sebagainya Ini Kan Kontradiktif Dan Hasilnya pun Kontraproduktif Masyarakat Jadi tidak Simpati Dengan Partai Buruh Jadi saran saya Kepada Mas Said Iqbal Iqbal Janganlah Gunakan Orang-orang Seperti Rizal Ramli Karena Stigmanya Sudah Jelas Ke arah Mana Jangan Sampai Partai Buruh Kemudian Kekuatan Kaum Buruh Ditunggangi Orang-orang Seperti Rizal Ramli Jadi Sekali lagi Saran saya Kepada Partai Buruh Ganti Ganti strategi Yang lebih Simpatif Untuk Menarik Simpati Masyarakat Bukan Hanya Dari Kelompok Buruh Tapi Dari Masyarakat Yang lain Siapa Tahu Dengan Lebih Humanis Lebih Soft Itu Simpati Masyarakat Terhadap Perjuangan Dari Partai Buruh Itu Bisa Semakin Banyak Bukan Hanya Dengan Menakuti Rakyat Dengan Demonstrasi Mengganggu Aktivitas Masyarakat Dengan Demonstrasi Bagi saya Ini Cara-cara Yang Terlalu Mainstream Terlalu Biasa Dan Hasilnya Tidak Bagus Jadi Sekali lagi Pada kesempatan ini Saya Memberikan Apresiasi Kepada Polri Dan TNI Yang Telah Mengamankan Jakarta Mengamankan Indonesia Dari Gelombang Demonstrasi Tanggal 10 Agustus Tahun 2023 Ini Adalah Ekspresi Di Era Demokrasi Tidak Ada Masalah Asal Jangan Sampai Terjadi Kerusuhan Kerusuhan Kegadun Kewaduan Yang Akhirnya Menghabiskan Energi Kita Sebagai Bangsa Masih Banyak Masalah Kebangsaan Ini Yang harus Kita Tangani Apalagi Menjelang Indonesia Merdeka Yang Ke 78 Ini Ini Harusnya Disepakati Dipahami Oleh Kelompok-kelompok Elite Partai Buruh Maupun Kelompok-kelompok Buruh Sekali lagi Jangan Mencari Panggung Atau Jangan Disiapkan Panggung Oleh Orang-orang Seperti Richard Ramli Kenapa Indonesia Merdeka Ke 78 Terima Kasih Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Damai Saya Rudy Eskampil Terima